Kopi kapal api berhadiah Mercedes-Benz dan ratusan keping emas. Kirim 5 bungkus kosong kapal api apa saja dan data diri ke PO Box Kapal Api JKT 10.000. Kendra Signature, gaya yang eksklusif dan modern. Kendra Platinum, desain yang elegan. Kendra Gold, kreasi yang indah dan menawan. Kendra, keindahan yang abadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepala, kembali di perbincangan kami di Prime Time News. Saya ingin ke Mas Hanta kalau tadi sudah ada pertimbangan atau pengaruh secara ekonomi. Kalau dari politik bagaimana Mas Hanta melihat ini, kenapa tidak dinaikkan saja harga BBM? Padahal memang seharusnya sudah ada, tidak ada lagi beban politis untuk pemerintahan SB. Ya, memang kebijakan penyesuaian harga BBM ini memang selalu menjadi beban elektoral ya, beban politik tanda petik bagi pemerintahan. Nah, kalau ini hitungan misalnya secara ekonomi harus dilakukan, maka akan dua kesimpulan ya. Dua kesimpulan, bahwa akhir pemerintahan Susi Lomba Bang Yudhoyono berakhir hadiahnya adalah kenaikan harga BBM kepada rakyat. Kira-kira gitu. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya, awal pemerintahan Jokowi memberi hadiah juga kepada rakyat, diawali dengan harga kenaikan BBM. Ya, kalau konsekuensinya mungkin kalau tidak terampil misalnya melakukan komunikasi ke masyarakat untuk menjaga tanda petik citra positif secara politik ini, maka bulan madu pemilih rakyat kepada Jokowi mungkin akan lebih singkat. Mungkin biasanya ada survei yang elektabilitas orang presiden terpilih relatif semakin naik biasanya. Di saat pasangan Jokowi JK seharusnya memang lagi mengumpulkan legitimasi dari rakyat di awal pemerintahan. Betul, harusnya itu karena ada pemerintahan yang baru itu membutuhkan paling tidak dukungan kuat ya, tidak hanya dari parlemen, tentu juga legitimasi kuat dari rakyat. Karena banyak sekali yang harus ditunaikan janji-janji politik, janji-janji kampanye, visi-misi, dan seterusnya. Ini ibarat saya mengandaikannya, mengistilahkannya dalam pemerintahan bola itu istilahnya back pass ya. Siapa kira-kira yang menyentuh terakhir bola ini? Dan bola ini kalau terakhir kan tendangan bebas buat lawan, kira-kira gitu. Nah ini sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya bisa dilakukan oleh pemerintahan sekarang, ya pemerintahan sekarang harus melakukan gitu. Kenapa harus ditunda ke pemerintahan yang selanjutnya? Nah ini yang juga mungkin akan menjadi sama ketika PSB juga punya alasan, barangkali 2005 juga pernah menaikkan harga BBM dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sebenarnya kalau masih bisa secara politik dikompromikan, itu sangat mungkin solusi yang bisa diambil agar di pemerintahan yang baru itu fokus pada hal-hal yang ya lebih pada action ya, kerja politik yang untuk menunaikan kerja dan seterusnya. Tapi mungkin kalau di limpahan seperti itu tidak sepenuh juga pemerintahan SBI mau. Nah jalan tengahnya adalah ya segera bertemu apalagi kabarnya akan bertemu di Bali dan itu akan menjadi momentum. Dan pertemuan di Bali itu akan menghasilkan banyak pertemuan kalau saya menganalisa. Bisa memberikan berbagai macam apa namanya, melahirkan negosiasi, kompromi-kompromi politik baru. Mas Andi pertemuan nanti di Bali apakah memang akan ada kompromi politik? Ini untuk menjadikan upaya tawar-menawar apakah memang masih ada harapan dari tim transisi BBM bisa dinaikkan sebelum Jokowi JK dilantik? Tawar-menawar itu kan bukan karakternya Pak Jokowi ya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, maka Pak Jokowi akan tetap mengatakan ke Pak SBY sampai 20 Oktober, sampai pelantikan Pak SBY tetap presiden negara ini dan memiliki otoritas penuh untuk menjalankan program-programnya sampai 20 Oktober. Lalu Pak Jokowi soan minta kepada Pak SBY untuk mengizinkan dimulainya proses peralihan sehingga per 20 Oktober ada beberapa hal yang ingin Pak Jokowi segera lakukan, itu segera bisa Pak Jokowi mendapatkan hal-hal teknis praktis bagaimana melaksanakannya dengan cara berinteraksi, berkomunikasi dengan menteri-menteri dan kepala badan. Tapi Pak Jokowi tetap akan menghormati posisi SBY sebagai presiden dengan otoritas penuhnya terhadap semua kebijakan termasuk kebijakan BBM sampai 20 Oktober 2014. Oke Mas Andi saya ingin ke Mas Fis tapi kita harus judah dulu, saya ingin meminta kepastian juga apakah memang di sisa 2 bulan ke depan ini ada kemungkinan harga BBM ini masih bisa dinaikkan atau tidak? Sesaat lagi di Prime Time News. Sesaat lagi di Prime Time News. Milik kita, pilihan Indonesia. Love Coffee, coffee-nya orang Indonesia. Pilih 3 gratis 1 dari Wingswood. Haruka masuk angin. Haruka, nih minum tolak angin. Arigato, oisi. Enak. Yang mencinta, oi cinta. Arigato tolak angin. Orang pintar, minum tolak angin. Ibu ku membuat kincir di bawah air bertenaga bulan. Ibu membuat mesin pesawat terbang yang bisa berbicara. Ibu membuat kereta api yang bersahabat dengan lingkungan. Ibuku bekerja di G.I. Pokoknya, Bapak harusnya tuh seakan ngasih sekarang. Semakin maju loh, Pak. Bapak udah tahu. Sekarang mau ngecek. Kamu gimana? Sudah siap di tahun 2015? Pokoknya tahun 2015 nanti, saya siap. Mea apa? Siapa Mea? Mea itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Akang teh sudah dikasih masukan sama Bapak Kamu soal bantuan dari program-program Kementerian Koperasi sehingga Akang teh bisa menghadapi Mea tahun 2015. Biasa! Akang teh sudah banyak dibantu sama Kementerian Koperasi soal kelembagaan. Terus, soal pelatihan juga ada. Kekurangan biaya pun dibantu sama Kementerian Koperasi, Neng. Masalah. Pemasaran secara efektif, Neng. Kepercaya? Iya, Neng. Masa Bapak sudah memadui usahanya ASEP? Mas Bapak biarin ASEP menikah dengan wanita lain? Ya, nggak mungkin lah. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 bersama Kementerian Koperasi dan UKN pasti siap. Akan ada saat di mana kita harus melangkah menuju cita-cita yang lebih baik. Aku tahu ke mana langkahku harus berada. Ketempat di mana jiwaku dengan ringan melangkah. Pulang. Pettiton Heights, I'm finally home. Setiap kebaikan memberikan sebuah arti di hati. Meneruskannya akan membuatnya lebih berarti. Berbagi kebaikan di hari yang fitri ini dengan Floridina yang mengandung semua kebaikan jeruk asli dalam setiap tetesnya. Floridina, manisnya jeruk asli. Selamat idul Fitri. Jutaan orang di hampir 100 negara percaya akan formulanya yang unik. Terbukti dapat menyembuhkan nyeri otot, sakit kepala dan hidung tersumbat. Tiger Balm, bekerja di mana rasa sakit berada. Ilau berada Di bentang cakrawala Kota yang megah Tercipta oleh rasa Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli dan menghargai sesama. Karena kami peduli Indonesia. BCA Senantiasa di sisi Anda. Bisnis adalah tentang konektivitas. Mulai mobile connectivity. Machine to machine connectivity yang memonitor perangkat dan armada Anda. Satellite services dan IT services seperti cloud, data center, dan DRC. Apapun bisnis Anda, kami memiliki segala konektivitas yang dibutuhkan untuk meraih peluang yang lebih besar. Indosat Business Connecting Opportunities Cara diet sehat dalam B-News malam ini. Dipersembahkan oleh Didukung oleh yang kita juga mengusulkan kepada Parlemen pada saat itu untuk penghematan anggaran kementerian yang kita usulkan 100 triliun. Itu juga dalam rangka untuk mengantisipasi agar pemerintahan berikutnya bulan November, Desember masih memiliki keleluasaan fiskal. Dinamis di DPR dan akhirnya disepakati sekitar 46-47 triliun yang untuk penghematannya. Kemudian juga kenaikan tarif dasar listrik ini juga kita lakukan untuk menekan besaran subsidi energi di APBN kita. Dan yang terakhir kita saksikan bersama adalah pembatasan volume BBM bersubsidi yang mana di APBNP ditetapkan 46 juta kiloliter dari yang sebelumnya 48 juta kiloliter. Artinya masih ada ruang fiskal yang masih bisa digunakan? Iya, saya rasa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Kabinet sekarang untuk memberikan ruang kepada Presiden baru nanti dan pemerintahnya. Andaikan ini tidak dilakukan rasanya beban akan semakin berat di pemerintahan berikutnya. Tapi ini juga dilakukan sekarang. Tapi kemungkinannya kecil artinya untuk menaikkan harga BBM? Saya tidak bisa memastikan sekarang. Tetapi upaya-upaya itu sudah dilakukan untuk penghematan APBN. Oke, baik. Terakhir Mas Andi ini kita sama-sama mencari jalan keluar sama-sama tidak ingin terbebani oleh masalah kenaikan harga BBM baik pemerintahan SBY maupun Jokowi nanti. Anda melihatnya seperti apa? Tampaknya kalau Pak Jokowi-JK jika keputusan untuk menyesuaikan harga BBM itu memang dibutuhkan dan itu akan menghasilkan ribuan pasar yang lebih baik ribuan kilometer jalan yang lebih menembus nanti jalur-jalur terisolasi maka Pak Jokowi-JK akan siap untuk mengambil keputusan yang sulit itu. Oke, baik. Kita nantikan nanti ada pertemuan di tanggal 2728 tapi terakhir Mas Hanta kita tadi sudah mendapatkan sedikit jawabannya masih ada ruang fiskal seandainya nanti digunakan oleh pemerintahan Jokowi-JK mendatang tapi paling tidak sekali lagi ini ada bulan madu nanti yang terancam akan diganggu oleh masalah kenaikan harga BBM ini akan mencari politis juga Jokowi-JK Piawai juga terampil mau komunikasi tidak sepenuhnya bulan madu segera berakhir ibarat pesawat kalau pilihan dua kita ini turbulensinya mau kencang di landing kalau Pak SBI perspektifnya mau stop landing kan atau Jokowi take offnya agak ada turbulensi tapi kalau penumpang paham bahwa kondisinya begini lalu turbulensinya kencang ketika take off itu belum tentu akan membuat orang antipati kepada si pilot atau copilotnya justru sebaliknya akan memberi apresiasi dan tepuk tangan kalau misalnya cara mengkomunikasinya dengan baik apalagi tekanan politisnya juga nanti siapa tau masih bisa berubah lagi dengan dinamika sangat mungkin politiknya seni berkompromi pertemuan di Bali itu ibarat codok bola bilyar itu tidak sekedar pertemuan Jokowi dan SBI tapi disana sangat mungkin membicarakan soal BBM sangat mungkin membicarakan tentang kemungkinan untuk menjalin koalisi tidak harus SBI dan mereka lagi hari ini bisa juga Jokowi dan SBI dan ini kan sangat mungkin dan yang ketiga membicarakan soal transisi yang menjadi tradisi baru kalau tiga hal ini ada sesuatu yang baru menurut saya akan menarik sejarah proses transisi yang baik juga baik kita lihat nanti apakah memang benar BBM ini akan menjadi ujian awal pemerintah Jokowi JK pasca nanti selesai dilantik 20 Oktober mendatang terima kasih Mas Antayuda Mas Fis dan juga Mas Andi Ujah yang itu dari kantor transisi Prime Time News akan kembali lagi nanti dengan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Eva Julianti Sari kata oleh SDI Media